Sebuah toko penjual jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk II, Teluk Naga, Tangerang, dirampok seorang pria bersenjata tajam. Setelah dilumpuhkan atau setelah melumpuhkan empat pegawai toko, tersangka menggasak 18 unit jam tangan, senilai 14 miliar rupiah. Tersangka kini telah ditangkap oleh tim gabungan Polda Metro Caya dan Polres Tangerang Kota di sebuah hotel di kawasan Cipanas, Joba. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik perampokan yang terjadi di sebuah toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk II, Kota Tangerang, Sabtu, 8 Juni lalu. Tersangka yang beraksi seorang diri terlebih dahulu melumpuhkan tiga pegawai toko pakaian yang berada di lantai bawah dengan todongan senjata tajam. Setelah memasukkan ketiga korban ke sebuah ruangan, tersangka kemudian menuju toko jam tangan mewah di lantai dua. Di sini tersangka kembali melumpuhkan seorang wanita penjaga toko dengan todongan senjata tajam. Korban diseret dan minta membuka etalasi jam tangan. Setelah mengikat tangan korban, tersangka kemudian menggasak 18 unit jam tangan mewah yang ditaksir mencapai 14 miliar rupiah. Tiga hari berselang, polisi membukuk seorang pria berinisial haka tersangka perampokan tersebut di sebuah hotel di kawasan Cipanas, Jawa Barat, Senin malam. Dalam konvers pada Rabu, Kabit Hubas, Polda Metro Jaya menyebut saat penanggapan polisi juga mengamankan barang bukti beberapa jam tangan mewah dan diduga hasil perampokan. Tersangka kini ditahan di Polda Metro Jaya dan dijerat pasal penjurian yang disertai kekerasan dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Video amatir warga merekam aksi puluhan pemuda diduga anggota perguruan silat menganiaya dua warga saat nongkrong di sebuah warung di Desa Majenang, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, Minggu Dinihari 9 Juni lalu. Beberapa orang sempat menginjak-injak korban di pinggir jalan. Akibat pengeroyokan itu, kedua korban warga Sukodono mengalami luka-luka hingga dirawat di Rumah Sakit Umum Seragen. Video aksi pengeroyokan ini sempat viral di media sosial. Satu hari berselang, tiga tersangka utama pengeroyokan itu dibekuk polisi dirumarkannya di Karangmalang, Seragen. Pada Rabu, Kasat Reskrim Pores Seragen mengunggapkan pengeroyokan tersebut dipicu gara-gara salah satu korban yang mengenakan atribut kaos komunitas yang berbeda dengan kerombolan tersangka. Kasus ini masih ditangani Pores Seragen, Tim Liputan CNN Indonesia.